Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel Salam Pertanian dan Pertanakan Ya di video kali ini kami akan berbagi Cara pemupukan Tanaman cabai rawit tua Agar berbuah lebat kembali Ya teman-teman disini kami ada Satu pohon Atau satu tanaman cabai rawit Yang usianya sudah Di atas 5 bulan Hampir 7 bulan ya Jadi rencananya ini akan kami Rangsang kembali dengan menggunakan pupuk urea Jadi kita lihat dulu Kondisi cabainya teman-teman Ya bagi teman-teman yang punya cabai tua seperti ini Saran kami jangan langsung dibunuh Atau dibuang ya Karena kita bisa merangsang pertumbuhan tanaman cabai rawit ini kembali Agar berbuah lebat kembali nantinya Jadi teman-teman sebelum kita masuk ke cara pemupukannya Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara Me-like dan me-subscribe channel ini Agar channel kami ini bisa berkembang lagi Dan memberikan manfaat bagi banyak orang Terkhususnya di bidang pertanian Ya bagi teman-teman yang sudah support channel ini Kami doakan sehat selalu Panjang umurnya Renda harusnya Amin Amin Ya Rokbal Alamin Ya pupuk yang kita gunakan Pupuk urea teman-teman Yang mana fungsi pupuk urea ini Yang pertama Memperlebat pucu ya Pada tanaman Dan juga menghijaukan tanaman Untuk takarannya Kita butuh Pertama satu air Satu liter air Ya untuk pupuk ureanya Kita butuh Satu sendok makan Seperti ini teman-teman Kita Aduk ya Agar pupuk ureanya Bisa larut Bersama dengan airnya Oke jika sudah Kita siap Berikan Ke tanaman cabai kita Ya seperti biasa Yang perlu kita perhatikan Ketika melakukan pemupukan Usahakan Tidak mengenai dari Batang pohonnya ya Karena kan takutnya Tanaman cabainya Bisa stress ya Mengakibatkan Tanaman cabai kita layu Jadi kita cukup Menyeramkannya Ke pinggir-pinggirnya Seperti ini Untuk satu Tanaman ini Bisa kita berikan Setengah Ini ya Setengah liter Cukup Jadi segitu ya Ya untuk Untuk pemupukannya Cukup satu kali Jadi jika kita lihat Anti daunnya sudah Banyak kembali Baru kita Lakukan pemupukan Kedua Dengan menggunakan Buku NPK Yang putusinya Untuk Merangsang Pertumbuhan bunga Pada tanaman Jadi seperti itu teman-teman Untuk video kali ini Selamat mencoba Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan menambah wawasan Bagi kita semua Ya Jadi untuk Infonya Kedepan Nanti akan kami update ya Jadi teman-teman Kita tunggu saja ya Oke teman-teman Sekian video kali ini Sekali lagi Jangan lupa untuk Support channel ini Dengan cara Me-like dan Subscribe channel ini Agar channel kami ini Bisa berkembang lagi Dan memberikan manfaat Bagi banyak orang Terkhususnya di bidang pertanian Ya Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih